Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan buka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Lekat naik saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berpahami. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis pada ulangan 32 ayat 4. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan dan memeliharanya. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah dibacakan oleh Inang Nyonya Siahaan, Buru Sibuya. Kami ada pertanyaan, Bagaimana kita menghayati bahwa Tuhan yang kita percaya adalah adil, benar dan setia. Terima kasih Amang Pendeta Dr. Fritz Shihombi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Luar biasa firman Tuhan pagi ini pastilah akan membahagiakan kita semua karena firman Tuhan berbicara bahwa Tuhan itu benar dan kebenarannya itu dilaksanakan tindakannya tetap di dalam kesetiaan serta selalu dalam keadilan. Saudara-saudaraku, kita sudah mendengarkan firman itu dibacakan dan pertanyaan sangat menarik bagi umat yang telah melihat mengalami kebenaran Tuhan. Di dalam perjalanan umat itu tentu bisa menghayati bahwa Tuhan itu memang benar, Tuhan itu memang setia, Tuhan itu memang adil. Itu dibuktikan dalam pengalaman hidup mereka, walaupun mereka sendiri sering berontak dan lari dari jalan Tuhan. Pun demikian, Tuhan yang benar, dia tetap setia pada umatnya dan dia bertindak adil, dia mengasihi umatnya. Dan firman ini sekarang mengajarkan kita untuk menghayati kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan, dan kesetiaan Tuhan itu tetap di dalam hidup kita. Bagaimana kita menghayati ini, itu pertanyaan yang menarik. Kalau umat tentu karena mengalami seperti dikatakan Alkitab, tetapi dengan kita bagaimana? Saudara-saudara, ada kunci bagi kita untuk menghayati. Apabila kita ingat, bagaimana kita orang berdosa, kita dilayakkan untuk menjadi anak Allah, semua itu karena karya Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus setia, dan kita hidup karena kebenaran di dalam Kristus. Kita bukan orang-orang benar, tapi kita dibenarkan di dalam Kristus. Kita hidup dari kesetiaan Allah, Allah setia di dalam hidup kita, memimpin, mendampingi perjalanan hidup kita, dan Allah itu adil. Di mana keadilan Allah, saudara, kejahatan pasti dibenci Tuhan, kebaikan pasti disenangi Tuhan. Tapi persoalannya, kita adalah manusia yang total tidak punya harapan. Itu sebabnya keadilan Allah ada di dalam Yesus Kristus. Yesus menjadi kudur. Yesus harus menjadi korban untuk dosa dunia. Itulah keadilan Allah. Sekaligus, Yesus adalah puncak kasih setia Allah. Bagaimana kita menghayati ini? Apakah ini telah dan sedang berlangsung di dalam kehidupan kita jawabannya? Sejauh kita menghayati hidup kita di dalam Yesus, pastilah kita akan sadar, kita akan hayati. Benar Tuhan, kami hanya hidup dari kasih setia-Mu. Kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan kami hidup karena keadilan-Mu. Dan itu semua kita terima di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah kekuatan kita, inilah pegangan kita, dan ini akan memandu perjalanan hidup kita. Satu tahun penuh di tahun 2022 yang kita harapkan menjadi tahun berkat dari Tuhan. Dan pastilah, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Ingat, Tuhan itu adalah Tuhan ABS, bukan Tuhan asal Bapak Senang, bukan orang beriman asal Bapak Senang. Tetapi Tuhan yang benar, setia, dan adil. Dia adalah Tuhan yang ABS, adil, benar, dan setia. Nah, karena itu saudara-saudara, marilah kita melatih diri kita menghayati, kita hidup dalam kebenaran, dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan marilah kita hidup benar, setia kepada Allah, dan adil. Tuhan memberkati kita, dan selalu, setiap saat, jangan lupa untuk berbahagia. Terima kasih telah menonton!